Intro Tuan Guru, ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang Tuan dengar langsung dari baginda Rasulullah SAW Kata salah seorang pemukasyam kepada Abu Hurairah Sesungguhnya, manusia yang pertama kali akan diadili pada pengadilan akhirat nanti adalah seseorang yang mati dalam peperangan Jawab Abu Hurairah mengutip hadis Rasulullah SAW Abu Hurairah berkata, dihadapkanlah orang tersebut kepada Allah SWT lalu disodorkan amalannya dan Allah pun maha mengetahuinya Kemudian Allah SWT bertanya, apa saja yang kamu kerjakan ketika di dunia? Orang tersebut menjawab, saya berperang di jalanmu ya Allah, sampai-sampai saya mati terbunuh Allah berfirman, kamu bohong, yang benar kamu berperang supaya kamu dapat dikatakan sebagai pahlawan dan mereka telah menyebutmu demikian Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menyingkirkan orang tersebut dari hadapannya dan melemparnya ke dalam neraka Ada juga seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain Lalu dihadapkanlah orang tersebut kepada Allah SWT Diajukanlah amal orang tersebut kepadanya dan dia pun maha mengetahui Kemudian Allah SWT bertanya, apa yang kamu kerjakan waktu di dunia? Orang itu menjawab, saya belajar Al-Quran dan telah pula mengajarkannya Kamu bohong, kamu belajar Al-Quran supaya dikatakan sebagai orang pandai, ulama, atau intelektual Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik Dan itu semua sudah dikatakan oleh mereka Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menyingkirkan orang tersebut dari hadapannya Serta melemparkannya ke dalam neraka Setelah itu, ada seseorang yang diberi keluasan harta oleh Allah SWT Lalu dihadapkanlah orang tersebut Diajukanlah amal orang tersebut kepadanya dan Allah pun mengetahui Allah SWT bertanya, apa yang kamu kerjakan ketika di dunia? Orang tersebut menjawab, saya telah infakkan harta yang saya miliki demi engkau ya Allah Allah berfirman, kamu bohong Kamu melakukan semua itu supaya kamu dikatakan orang yang dermawan Dan itu sudah dikatakan oleh mereka Lalu Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk menyingkirkan orang tersebut dari hadapannya Serta melemparkannya ke dalam neraka Pungkas Abu Hurairah Bagaimana disebutkan dalam kitab syahih muslim Allahu Akbar Rahasia ikhlas ternyata benar-benar tak seorang pun yang tahu Hanya Allah yang benar-benar mengetahuinya Banyak ulama yang menyebut beberapa di antara tanah ikhlas Pertama, istiqomah Terus menerus dalam ibadah Baik ada maupun tidak ada orang Dipuji atau dihina Kedua, tidak GR karena pujian dan tidak sakit hati karena hinaan Ketiga, pantang berkeluh kesah Karena semuanya diputuskan Allah dengan rahmat, ilmu, dan kebijakannya Sehingga tampaklah pada wajahnya yang selalu tersenyum Keempat, baik sangka dengan selalu memuji Allah Atas segala peristiwa dan kejadiannya Kelima, kona'ah Puas bukan hanya dengan nikmat Allah Melainkan atas segala keputusan Allah Berikutnya, at tawadu atau rendah hati Lalu, asyahiyu atau ringan tangan untuk memberi Selanjutnya, bersemangat hanya pada yang halal Karena orientasi hidupnya akhirat Memaafkan dengan mendoakan yang menyakiti Kalaupun dipuji, ia balas dengan doa Hobi dan kesibukannya adalah bermuha sabah diri Dan tidak tertarik mencari aib orang lain Lalu lisannya terus bersikir, beristighfar, dan bersalawat Hati bertekad selalu menghidupkan sunnah harian Rasulullah SAW Dan mudah menetikan air mata ketika sedang dalam puncak kenikmatan taat Wawlawo alam Sandi Prasetya Republika melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!